Oke, setelah terbuka, disini ada soket, jadi kita beli dan ganti pakai LED namanya LED, beda hasilnya ya, yang kiri ini adalah LED putih yang kanan itu masih bohlang, dan ini terang ya, bagus. Oke, selamat datang di Britko Channel, jadi kali ini kita mau ganti lampu flat nomor ya, yang belakang untuk expander cross, ini kan lampu aslinya ini, ada dua ya, satu kiri, satu kanan, ini ya, ini contohnya kalau nyala, kita lihat seperti ini, kalau nyala kuning, kuning ya, Nih, lampunya kuning tuh, karena masih pakai bohlang, kita mau coba ganti pakai lampu LED, oke ikutin terus videonya, jadi kita beli dan ganti pakai LED namanya LED T10, karena soketnya T10, tipe resin, ya, jadi kita beli dua, satunya harganya cuma Rp1.700, ya, kita beli dua jadinya, dan ini, Warnanya tuh putih, ya, kita ganti warna putih, LED putih, biar makin kelihatan seperti expander yang baru, yang CVT, tahun 2022, oke, gimana cara masangnya, ikutin kita terus, dan jangan lupa subscribe channel ini bagi yang belum subscribe, oke, lanjutkan videonya. Nah, disini kita lihat, disini ada tempat rumah Mika lampunya, ya, ada kanan, ada kiri, nah ini dari sebelah kanan, kita tekan ke arah sebelah kiri, ini disini ada cenutan, nah disini ya, kalau terlihat ada cenutan, nah ini, kita tekan aja, kiri, ke ini, setangan dua ya, maarah, jempol, sampai terbuka dia, sampai terbuka dia, itu, kita tinggal buka aja, ke biasa, si rumah lampunya, oke, setelah terbuka, disini ada soket, yang bisa dicabut, nah ini soketnya ada cermetnya, di atas sini, nanti pencet aja, tahan buka seperti itu, oke ini hati-hati tenggelam, buka boleh nah, ini disini kita bukan buka, disini ya pakai obeng kita sudah ambil obeng minus, nah disini ada dua, ada sebelah kanan, ada sebelah kiri yang sebelah kanan ini agak susah kita buka yang dari sebelah kiri yang lebih tinggi sisinya lebih tinggi, kita tekan masukkan obengnya disini nah, seperti ini kemudian tahan tekan, memilih pegang untuk mendorong cenotanya agar bisa keluar nah, ini ya, sudah terbuka nah, sudah terbuka oke, hati-hati ini biarkan aja, ini ada busanya agar tidak masuk debu dan air ini lampu yang akan kita ganti ya aslinya adalah buka lampi jar 12 watt 12 volt 5 watt kita akan ganti dengan LED 1 watt oke, siap nah, kita ganti ya lampunya kita ambil tarikannya kita ganti dengan LED ini pemasangannya plus minus biasanya kalau misalnya gak pas plus atau minusnya ketika dicolok, kita tes dia tidak hidup kita colok untuk tes kita colok dulu nah, kita tes dulu ya nah, jadi ini belum nyala ya ini belum nyala sedangkan yang sebelah sudah nyala berarti ini kebalik memasangnya kita coba balik dulu ini kita balik dulu posisinya kebalik posisinya oke nah, ada hidup ya sekarang ini LED yang baru yang putih dan ini yang lamanya yang masih kuning ya, layetannya berarti ini sudah benar plus minusnya oke, kita ganti yang sebelahnya juga ini kita pasang lagi ya rumahnya tadi kita pasang yang salah jangan kebalik yang tadi disesuaikan lagi masuk ke sini masuk dulu nah, terus yang ini nanti tekan ke bawah aja nah, getek sampai bunyi sudah kuat sudah kencang lagi oke kita pasang dulu kabelnya ini oke posisinya begini ya yang menuntungnya sebelah sana ini agar samakan dengan yang sebelumnya terus kita masukkan saja nah, ini kita masukkan ya seperti tadi masukkan biasa masuk dulu yang sebelah kiri dari sini masukkan kiri kemudian sebelah kanan sebelah kiri masuk kanan kemudian sebelah kanan ini tekan aja ya, akan pastikan merapat tidak ada air yang masuk ke telah saat ini oke sudah masuk kita lihat hasilnya ya, beda hasilnya ya yang kiri ini adalah LED putih yang kanan itu masih bohlam kita lihat kalau secara mata kita kita bisa melihat ini lebih terang daripada yang ini padahal ini 1 watt ya, kita bisa lihat ini ini yang bohlam ini yang LED putih terang banget ya LED putihnya kelihatannya nanti kita coba video malam hari oke kita ganti yang sebelah kanannya sekarang sama, persis selamat menikmati selamat menikmati jadi ini yang bohlam aslinya ya 12-12 volt 5 watt 5W5 tipenya oke ini bohlamnya ya dan kita ganti LED ini kita lakukan hal yang sama untuk sebelah kanan ya disini ya kita buka dari kuahnya sudah masuk kita tes dulu sebelum kita pasang rumahnya apakah lampu nyala atau kembali kita tes nah ini udah hidup ya dua-duanya ya ini lampunya hidup dan yang lamanya juga hidup oke berarti benar kita tinggal pasang rumahnya coba tes ya ini nah ini lampunya sekarang udah LED dua-duanya bisa lihat ini lampunya putih LED putih dua-duanya bisa lihat terang putih ini juga terang putih putih kita berhasil dan sudah selesai masukkan penggantian LED putih kita sudah berhasil ya ini berhasil mengganti lampu pelat nomor biar seperti expander dan expander cross CVT terbaru yang sudah lampu pelat nomornya LED putih dan mau mobil kekinian oke jangan lupa klik subscribe bagi yang belum subscribe dan yang sudah subscribe terima kasih banyak dan nantikan video kami selanjutnya oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke dan inilah penampakan LED yang sudah diganti LED pelat nomor warna putih bagus banget ya kayak expander terbaru tahun 2022 yang sudah lampu pelat nomornya putih ini terang ya bagus ini kayak bohlam aslinya bahkan menurut saya sendiri ini lebih terang kita bisa lihat pantulannya kebawah ya kan ini kita bisa lihat ini LED putih ada 2 1 watt ini juga 1 watt ya keren di kesannya mewah sangat mewah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati